Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Share lagi kegiatan aku hari ini Nah di video kali ini adalah Lanjutan dari video yang kemarin ya Mams, jadi habis masak Ini aku langsung aja Mau bersihin kulukas nih teman-teman Untuk bersihin kulukasnya seperti biasa Aku pakai kipas angin karena ini Metode yang menurut aku paling cepat ya Mams untuk mencairkan Si bunga esnya nih Jadi kurang lebih sekitar 40 menit 30 menit udah selesai ya teman-teman Untuk bunga esnya udah mulai cair Ini untuk barang-barangnya Aku keluarkan dulu semuanya Jadi untuk yang Di dalam sini Di bawah freezer ya teman-teman Aku keluarin dulu Untuk pembuangannya itu ke depan ya teman-teman Karena untuk pembuangan ke belakangnya itu rusak Jadi ini aku pakai pembuangan ke depan Aku Wadahin pakai baskom Terus juga di bawahnya pakai nampan Takutnya airnya tuh mengalir ke depan gitu ya teman-teman Takutnya malah nanti Banjir, becek gitu ya Jadi ini aku alasin gitu Di ruang yang tengah baskom itu adalah Pembuangan airnya ya teman-teman Jadi ke depan gitu Ini udah mulai cair semua yang di freezer Ini tuh ada lapnya juga teman-teman Karena tadi udah mulai mengalir airnya dari nampah ini Eh nampah Tampah atau nampan ya Allah Masya Allah ngomongnya berlibat terus ya teman-teman Dan lanjut ini aku mulai keluarkan dulu isinya yang di bawah Untuk rak-rakannya ini mau aku bersihin Aku lap-lap aja ya teman-teman Ini pakai lap basah nanti juga pakai lap apa Kering gitu ya nih Kalau pakai karena ibu Biasanya langsung kering gitu kan Jadi lebih cepat sih menurut aku Kalau dibersihin ya pakai karena ibu Oh ya mams dan teman-teman semua Apa kabarnya nih Semoga semuanya dalam keadaan sehat Dan selalu bahagia ya Terima kasih nih aku ucapkan Sudah mau klik video aku Video tentang kegiatan ibu rumah tangga nih Dan buat teman-teman nih yang mungkin baru mampir Atau yang baru menemukan youtube channel aku Salam kenal ya Dari aku Mama Nabel nih Dan jika teman-teman berkenan Yuk bantu nih channel youtube aku Supaya bisa berkembang dengan cara kalian subscribe Like, komen, dan juga share ya Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak Tanpa dukungan kalian Apalah artinya sebuah channel youtube aku ini ya teman-teman Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak Oke lanjut ya mams Tadi untuk bagian bawah udah Udah aku susun juga barangnya Ini lanjut di atasnya Mau aku lap-lap juga nih mams Jadi barangnya aku keluarkan dulu semua Ini rencananya aku mau beresin kulkas Atau bersihin kulkas karena aku mau food prep gitu ya teman-teman Jadi kalau misalkan udah dibersihin kan enak ya Jadi nanti pas food prep tinggal masuk-masukin aja Dan juga ada ruang gitu ada space-nya Jadi kan lebih apa ya yang harus dibeli tuh kira-kira semana ya Oke mams untuk barang-barangnya mohon maaf tadi pas videonya tiba-tiba memori HP aku penuh Jadi ini udah aku bersihin ya bagian atas sini dan barangnya juga udah aku masukin Nah ini aku berganti kamera ini kameranya pak suami Jadi mohon maaf kalau gambarnya ini kurang begitu jelas ya teman-teman Kurang begitu terang Karena mungkin beda HP ya teman-teman Dan ini juga aku udah pake pencahayaan Tapi ya kameranya kayaknya memang kurang jelas ya teman-teman Resolusinya atau gimana pokoknya beda dengan kamera aku nih mams Lanjut ini bagian paling atas ya aku bersihin Ini bagian telur suka apa ya kayak berceceran gitu Kayak apa ya pokoknya kotor-kotoran nyelip-nyelip Makanya ini aku keluarin aku lap-lap pake kanebo Dan bawahnya juga ya teman-teman ini dibersihin juga Udah lanjut tinggal dimasukin telurnya nih Nah kalau di dalam kulkas ini telurnya aku cuci bersih ya mams Udah rapi untuk bagian pintunya Lanjut ini aku buangin dulu air yang dinampan ini ya mams Karena tuh udah banyak airnya teman-teman Dan ini juga yang di baskom nih udah dapet banyak Tuh juga bunga esnya udah mulai berjatuhan nih Dan ini aku juga bikin batu es itu sisa pas kemarin ya Bulan puasa masih ada aja nih teman-teman Jadi aku simpen batu es kadang-kadang kalau kepingin bikin es gitu ya mams Walaupun ini kulkas aku kalian tahu cuma satu pintu yang kecil Jadi kalau mau simpen apa-apa sebenarnya nggak bisa banyak ya mams Lanjut ini tinggal di lap-lap aja kulkasnya Aku bersihin aja ya mams Untuk rak-rakannya wadahnya ini aku cuci bersih Cuma nggak aku videoin ya teman-teman Untuk sekat-sekatnya nanti tinggal aku pasang aja nih mams Karena takutnya durasinya kelamaan ya kepanjangan Nah ini udah aku cuci bersih Ini aku masukin lagi Oke lanjut tinggal aku masukin bahan-bahan kebutuhan yang masih ada stoknya ya mams Yang di chiller ini kebanyakan bumbu dapur Terus yang di freezer tadi tuh masih ada stok ayam ungkep Dan juga aku bikin frozen untuk anakku itu kayak semacam apa ya Risol ya teman-teman risol robot dan juga risol mayo Cuma memang aku lagi males bikin video untuk bikin cemilannya Jadi itu udah ada stoknya Biasanya buat bekalnya anakku ya mams Oke alhamdulillah tinggal dimasuk-masukin aja semua Nah teman-teman udah rapikan bersihin kulkasnya Seneng banget ya kalau udah bersih kayak gini Nanti kalau mau putrap tinggal diatur aja nih Dan ini untuk temperaturnya udah aku atur lagi Alhamdulillah udah selesai Ini untuk depannya mau aku bersihin juga ya Aku lap-lap Ini kulkasku bener-bener kulkas jadul banget teman-teman Waktu apa ya Pokoknya udah lama banget Ada kali 16 tahun apa 20 tahun ya Pokoknya lama banget ini teman-teman Alhamdulillah masih awet ya Ini lanjut Kemarin kan pas weekend itu suaminya terika ya mams Dan memang belum sempet aku videoin Untuk nyetrikanya di video sebelumnya ada ya teman-teman Itu suami aku kan nyetrika Ini lanjut aku mau beresin hasil setrikaannya pak suami nih Dan ini untuk baju aku Yang aku videoin cuma baju aku aja ya teman-teman Karena maklum lah rumahku kan sempit Kalau misalkan aku mau videoin bajunya mas Nabel itu susah ya Untuk ngeletakin tripodnya Ini tinggal aku masukin aja Ini baju aku ya baju kayak gini Baju-baju rumahan Yang gak ada yang bagus teman-teman Tapi tetap bersyukur ya Bisa buat gonta ganti nih Nah mams dan teman-teman semua Gak terasa sudah di akhir video Terima kasih banyak yang udah nonton nih Sampai akhir Mohon maaf bila ada salah-salah kata Maupun video aku yang kurang berkenan Dan insya Allah kita ketemu lagi di video aku selanjutnya nih Dan sekian dulu ya mams Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax